Selamat malam saudara saudari di dalam Tuhan. Sebelum masuk dalam sesi firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian dari saudari Iren bagaimana perjalanan kekristianan dia. Waktu saya persilahkan saudari Iren. Selamat malam saudari dan saudari di Kristi. Sebelum kita datang ke stasiunan ini, mari kita dengar ke testimoni saudari Iren tentang perjalanan hidup Kristian. Waktu saya berhubung kepada saudari Iren. Selamat malam. Nama saya Iren Utomo. Saya dibesarkan dalam keluarga Katolik sejak saya kecil. Namun, saya berpindah ke Kristen sejak tahun 2013 lalu karena saya merasa ibadah di Katolik hanya sebatas rutinitas saja. Firman Tuhan tidak diajarkan secara mendalam seperti di agama Kristen. Selamat malam. Nama saya Iren Utomo. Since I was little, I was raised in a Katolik family, but I converted to Christianity in 2013. Because I felt that worship in Katolikism was only routine, the word of God was not taught in that like in Christianity. Saya merasa iman saya tidak bertumbuh di Katolik. Suami saya Kristen. Kami menikah pada tahun 2006, tetapi saya menikah secara Katolik dengan suami, walaupun suami saya tetap beragama Kristen. I feel like my faith didn't grow in Katolikism. My husband is a Christian, but when we got married in 2006, I married my husband as a Katolik even though he was a Christian. Saya dan suami beribadah dengan bergantian. Minggu ini di Gereja Katolik, minggu depan di Gereja Kristen. Karena ibadah secara bergantian itulah, saya dapat merasakan perbedaan langsung antara Gereja Katolik dengan Gereja Kristen. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk berpindah ke agama Kristen. My husband and I worship alternately. For example, one week we will worship at the Catholic Church, the next week at the Christian Church. Because of the alternating worship services, I could feel a stark difference between the Catholic Church and the Christian Church. So I eventually decided to convert to Christianity. Namun, dalam kehidupan kekristenan saya, saya belum benar-benar taat mengikuti perintah Tuhan sepenuhnya. Kehidupan kekristenan saya masih bersifat agamawi dan KTP saja. Meskipun saya dan suami aktif ikut pelayanan di Gereja, begitu di luar Gereja, ya kami menjalani kehidupan duniawi seperti biasanya. However, in my Christian life, I was not being obedient in following God's commands and my Christian life was still purely religious and superficial. Even though my husband and I actively serve in the church, we still indulge in our worldly lifestyle once we left the church. Saya sering bertengkar dengan suami saat ada masalah. Egois, berbohong, sering mengeluh saat kekurangan uang, tidak cermat dalam memakai uang, dan juga memakai kartu kredit tanpa perhitungan yang baik. Saya juga berpikir hanya harta yang dapat saya andalkan, bukannya Tuhan. Saya juga tidak akur dengan saudara kandung saya. Ada masalah sedikit, pasti nanti akan jadi besar masalahnya. I don't get along with my siblings as well. Small problem will inevitably mushroom into pick one. Saya dulu berpikir kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah berbuat baik kepada sesama, sudah kasih persembahan berupa persepuluhan ke Tuhan. Saya dan suami juga sudah aktif layanin Tuhan di gereja. Semua sudah beres. Tuhan pasti akan terima dan ampunin semua dosa saya dan suami saya. I used to think that if I had accepted the Lord Jesus, do good to others, give tithes to God, and serve actively in church together with my husband, then God will accept and forgive us both of our sins. Akibatnya, saya tetap jalani hidup saya sehari-hari secara duniawi di luar gereja tanpa pertobatan yang sejati. As a result, I continue to live my daily life in worldliness outside the church without genuine repentance. Suami saya dulu mengambil pinjaman di bank untuk membangun ruko dengan menggadaikan surat rumah kami. Namun, karena surat rumahnya masih girik, sehingga memperlambat waktu ke pengurusan suratnya. Kami pikir surat-surat ruko tersebut bisa cepat selesai karena notaris kami bilang bisa cepat selesai. Once, my husband took a loan from the bank to build a shop house by mortgaging our home. Because the land title was unclear and had issues in it, this increased the processing time for the loan. We thought the shop house documents could be completed quickly because our notary officer said the process can be completed quickly. Kesalahan perkiraan waktu ini akhirnya membuat kami terlilitku tambah. Bahkan saya sampai memakai kartu kredit saya untuk bayar bunga bank tersebut, sehingga masalah keuangan keluarga saya semakin membesar. Saya dan suami makin sering bertengkar karena hal ini. The error in estimating the time needed ultimately left us in debt from the bank. I even used my credit card to pay the bank interest, which made my family's financial problems worse. And my husband and I quarrel even more often because of this. Saya sering berdoa kepada Tuhan supaya hutang-hutang tersebut bisa lunas, namun tidak mendapat solusi dan jawabannya. I often pray to God so that this debt can be settled, but I didn't get a solution or an answer. Pada akhir Juni tahun 2021, musibah besar menimpak keluarga saya. Dimulai dari saya tertular COVID-Delta, kemudian anak-anak dan akhirnya suami saya juga tertular. At the end of June 2021, a major disaster befell my family. Starting with me contracting COVID-Delta, then my children and finally my husband was also infected. Saya tidak menyangka suami saya sakitnya paling parah, sehingga akhirnya setelah berjuang selama 35 hari, mulai dari kesulitan mencari rumah sakit, pindah ke ICU, akhirnya suami saya meninggal. I didn't expect that my husband will become seriously ill. After struggling for 35 days, from having difficulty in finding a hospital to eventually being warded in the ICU, my husband passed away. Saat COVID-Delta meledak, mencari rumah sakit, obat-obatan itu sangatlah sulit. Saya merasakan sedih dan kecewa kepada Tuhan karena waktu itu saya pikir Tuhan akan sembuhkan suami saya. Padahal suami sempat dipindah ke rumah sakit yang lebih baik pelayanannya, namun akhirnya suami saya tetap meninggal. Ketika COVID-Delta terlalu mencari hospital dan medis itu sangat sukar. Saya merasa sedih dan mengembangkan dengan Tuhan karena pada saat itu saya ingin Tuhan akan membahas suami saya. Meskipun dia mencari hospital dia mati pada akhirnya. Di saat saya merasa terpuruk dan putus asa dengan beban hutang bank yang besar dan suami saya juga meninggal, saya ditolong oleh kedua adik suami saya. Mereka membantu menjualkan rumah dan rupo saya untuk melunasi hutang saya ke bank dan membantu saya mengurus surat-suratnya di bank. Tuhan yang bantu melancarkan semua prosesnya yang walaupun sempat dipersulit oleh pihak pengadilan yang ingin mencari keuntungan dengan memerah saya. Tuhan membantu melancarkan prosesnya. Meskipun itu komplikasi oleh pekerjaan yang ingin membuat profit dengan memerah saya. tetangga dan saudara saya yang dengar cerita kalau saya bisa dengan cepat jual rumah bilang kalau Tuhan itu dahsyat karena saat itu posisi rumah saya bukan di tempat yang strategis yang banyak sekali peminatnya. my neighbors and relatives who heard the story that I was able to sell my house quickly said that God was powerful because at the time my house was not in a good location and therefore would not attract buyers. Ditambah lagi pembelinya juga baik orangnya. Singkat cerita saya mulai melunasi sebagian besar hutang-hutang bank saya. Hutang kartu kredit saya dan suami punya hutang kartu kredit juga dengan menggunakan sisa penjualan ruko saya. Saat itu saya sangat bersyukur karena Tuhan mendengar doa saya dan membebaskan saya dari jeratan hutang bank. In addition the buyers were also good people. To cut a long story short I started paying off most of my bank debts and our credit card debts using the proceeds of the sale from my shop house. At the time I was very grateful because God heard my prayers and freed me from the burden of debt. Namun walaupun Tuhan sudah banyak bantu saya saya belum benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Saya kepahitan pada orang-orang di sekitar saya. Saya masih suka bertengkar dengan saudara saya dan saya juga sering emosian dan perkataan saya banyak yang tidak bagus. But even though God helped me a lot I did not truly live life that please God. I felt bitter with people around me. I still fought with my siblings and I was often overly emosional and my words were unpleasant. Saat itu saya sering curhat masalah saya dengan teman dekat atau saudara saya. Puji Tuhan teman dekat saya adalah Alice. Saya bisa curhat kepada Alice berjam-jam setiap hari. Dan dia sangat baik mendengarkan keluhan saya. Saat saya ada masalah Alice sering memberikan firman-firman Tuhan sehingga saya bisa lebih tenang karena saya tahu bahwa Tuhan selalu ada buat saya. Hingga pada Agustus tahun 2022 saya dikenalkan ke Pastor Judith oleh Alice. Saat itu saya dipuncak menyimpan banyak kepahitan terhadap saudara dan orang-orang di sekitar saya. Dan manajemen usaha percatakan orang tua saya dalam keadaan kurang baik akibat efek pandemi COVID. Dan juga tiap bulan pemasukan saya tidak pernah cukup menutup semua biaya rumah tangga karena masih ada bayar cicilan hutang dan keperluan tidak pernah cukup. until August 2022 I was introduced to Pastor Judith by Alice. At the time I was at the peak of my bitterness towards my siblings and people around me. The situation of my parents printing business was also in a bad condition due to the effects of the COVID pandemic. At the time my monthly income was never enough to cover all household expenses because I still had to pay installments debts and the unending stream of financial needs. Semua orang yang melihat wajah saya tahu keadaan saya yang nggak bisa senyum, penuh kepahitan, depresi, dan perkataan yang keluar dari bibir saya semua sangat parah dan tidak enak didengar. Everyone who sees my face knows that I can't smile. I'm full of bitterness, depression, and the words that come out of my lips are unpleasant. Pastor Judith menasihati supaya saya tidak menyimpan sampah dan memberi nasihat cara mengelola usaha percetakan orang tua saya serta cara mengelola keuangan saya. Pastor Judith advised me not to keep trash and gave me advice on how to manage my parents sprinting business as well as how to manage my finances. Saya merasa lambat laun keadaan rohani saya semakin membaik waktu saya mendengarkan dan menerapi arahan Pastor Judith dan mendengarkan dan menerapkan firman Tuhan lewat khotbah video-video RGM yang berkaitan dengan masalah depresi masalah keuangan yang sedang saya hadapi saat itu. seiring berjalannya waktu saya banyak mendapat bimbingan dari Pastor Judith iman saya kepada Tuhan juga semakin bertambah semakin saya mulai mempraktekan firman Tuhan dalam hidupku dan hasilnya saya semakin mengurangi sifat-sifat negatif dalam diri saya seperti sifat pemarah kiri hati pendendam karena saya tidak mau membiarkan sifat kedagingan saya terus berpuasa atas diri saya dan juga Tuhan pasti tidak akan berkenan pada sifat-sifat buruk saya tersebut as time went by as I received much guidance from Pastor Judith my faith in God also increase and the more I started to practice God's words in my life the negative traits such as being angry jealous vengeful also started to reduce I I didn't want to let my fleshly nature continue to rule over me as God will be displeased with my bad attitude I was also taught to accept my portion in this life and learn to fear God so that He may begin to restore dimulai dari Tuhan memberikan hikmat pada saya saat saya bekerja sehari-hari saya selalu berusaha patuh pada firman Tuhan misalnya saat amarah saya terpancing firman Tuhan berkata jangan bertengkar atau marah-marah dengan orang di sekitar saya maka saya akan berusaha untuk tidak sampai marah-marah atau bertengkar starting from God giving me wisdom when I work every day I always try to obey God's word for example when I provoke God's word says don't fight or get angry with the people around me so I will try not to get angry or fight I also learn to keep my distance from people who trigger me the word of God guides me greatly when I work for example it is better to be wise in prioritizing what must be done first the Holy Spirit even reminds me when I forget to do something indeed in obedience we can see the miracle of God's guidance I I will be more active in keeping my promises to my customers by completing customer orders in a more timely mener saya dapat kolose 3 ayat 23 sampai 24 dari Pastor Judith yaitu apapun juga yang kamu ditugaskan perbuatlah dengan segenap hatimu lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ketahuilah dengan pasti bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima upah sesungguhnya bukan dari manusia Kristus adalah Tuhan yang sedang kamu layani I've got Colossians 3 verse 23 to 24 from Pastor Judith which says whatever you are assigned do it with all your heart do it for God and not for humans know for sure that it is from God that you will receive your true reward not from humans Christ is the God you are serving the word of God has become my guide in running my parents business so even though the division of work is not fair if I sow by working diligently then I will reap passions future and many blessings from God when I try to kill my fleshly desires and live in fear of God God pour out blessings on my family both spiritually and materially misalnya tiba-tiba toko online saya dikirimkan pembeli yang tiba-tiba beli dalam jumlah lumayan banyak dan juga pembayarannya bagus for example all of sudden I only shop my online shop attracted customers who bought quite a lot and the payments were troubled memang betul firman Tuhan tentang carilah dulu kerajaan Tuhan baru yang lainnya akan ditambahkan bagimu tetapi utamakan Tuhan dulu bukan cari berkatnya saja ada satu ayat lagi yang mengena kepada saya yaitu Jakobus 4 ayat 2 sampai 4 kamu menginginkan apa yang tidak kamu miliki jadi kamu membuat rencana dan membunuh untuk mendapatkannya kamu iri dengan apa yang dimiliki orang orang lain tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya jadi kamu berjuang dan berperang untuk merebutnya dari mereka namun kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu tidak memintanya kepada Tuhan dan bahkan jika kamu memintanya kamu tidak mendapatkannya karena semua motif kamu salah kamu hanya menginginkan apa yang memberi kamu kesenangan kamu para pezinah tidakkah kamu menyadari semua bahwa persahabatan dengan dunia menjadikan kamu musuh Tuhan saya katakan lagi jika kamu ingin menjadi sahabat dunia jadikan diri kamu musuh Tuhan there is another verse that resonates with me which is James 4 verses 2 to 4 you want what you don't have so you skim and kill to get it you are jealous of what others have but you can't get it so you fight and wish war to take it away from them yet you don't have what you want because you don't ask God for it verse 3 and even when you ask you don't get it because your motives are all wrong you want only what will give you pleasure verse 4 you adult don't you realize that friendship if the world makes you an enemy of God I say it again if you want to be a friend of the world you make yourself an enemy of God how terrible the consequences will be if you trust only worldly wealth and success if in the world I am successful but in the end my soul perish in hell then my life will be meaningless so I must continue to live in fear of God and continue to work diligently with integrity and honesty and God will automatically give his blessings to everyone who believes and obeys him thank God I cannot cover the cost of household needs every month I have to focus and guard what I have namely my parents business and make it even better instead of focusing on what John have and I have to give much thanks to God in everything I also invited my children to take part in next Jen even though it was difficult at first I pray a lot for my children so that their attitudes and perspective can be changed so that they feel God more and become doers of God's word in their lives Jangan melakukan kesalahan yang dulu pernah saya lakukan Saya berpikir cuma sekedar ke gereja pelayanan dan membayar persepuluhan sudah beres dan sudah pasti masuk surga tanpa harus berubah Don't make the same mistakes I did before I used to think that by just going to church serving and paying tides I would go to heaven without having to change myself Saya diwajibkan untuk mengubah diri saya dengan pertolongan roh kudus menjadi orang yang benar di mata Tuhan dalam hidup saya sehari-hari agar anak-anak saya pun setelah mereka melihat perubahan dalam diri saya mereka akan tergerak dan untuk mau berubah I am obliged to change myself with the help of the Holy Spirit to become a righteous person in God's eyes in my daily life so that my children after they see the changes in me they will be moved to want to change Puji Tuhan waktu itu Pastor Judith Pastor Jason dan Pastor Steph sempat mendorong anak-anak saya untuk ikut next gen di saat mereka sudah ikut next gen beberapa kali mereka sudah mulai sedikit-sedikit menunjukkan perubahan misalkan dalam hal bertengkar dulu ada masalah sedikit saja mereka bisa ribut saling balas atau berteriak namun setelah ikut next gen hal-hal buruk ini semakin berkurang mereka lebih dapat mengendalikan diri thank God at that time Pastor Judith Pastor Jason Pastor Steph encouraged my children to join next gen after they have participated several times in next gen they started to show small changes for example in relation to fighting in the past when there was a small problem they would make a fuss fight back or shout but after joining next gen their bad behavior become less and less and they were more able to control themselves saat ini mereka memang belum sempurna tetapi saya sangat yakin kedepannya mereka akan lebih baik lagi dalam menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup mereka as of now they are not perfect but I am very sure that in the future they will be even better at being doers of God's word in their lives please help pray for them because it's not easy for me as a single mother to handle three children alone setelah kurang lebih satu setengah tahun saya ikut RGM banyak hal positif yang saya dapatkan pertama hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan pandangan-pandangan negatif saya dulu terhadap masalah hidup saya telah diubahkan menjadi optimis saya bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah saya Tuhan saja yang menjadi andalan saya bukan mengharapkan pertolongan dari orang lain karena jika kita mengandalkan manusia maka saya akan kecewa dan kepahitan dengan orang lain tersebut saya percaya juga kehidupan anak-anak saya akan diubahkan lewat firman Tuhan yang dibagikan kepada mereka di ibadah online Zoom RGM dan acara NextGen saya percaya that my children's lives will be changed through God's word as it is shared with them at the RGM Zoom online service and in the NextGen saya pribadi live and obey live and obey God I want my life to be changed to be pleasing to God terima kasih semuanya inilah kesaksian saya Tuhan memberkati thank you this is my testimony God bless you saudara saudari sekalian kita masih dalam topik misi dan tema kotbah hari ini adalah kesembuhan dan pemulihan brothers and sisters we are still in the topic of missions and the theme of tonight sermon is healing and restoration kita sering mendengar kalau di RGM ini visinya adalah dipulihkan untuk memulihkan sebagaimana kehidupan kita dipulihkan kita pun memakai kehidupan kita untuk menjadi berjana bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan orang lain tapi ingat sebelum dipulihkan kita akan disembuhkan terlebih dahulu contoh banyak saya temui anak-anak Tuhan yang memiliki pemikiran bahwa mereka sudah berubah semenjak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka but remember before we are restored we are first healed for example I have met many children of God who think that transformation is automatic from accepting Jesus as their Lord and Savior bagi mereka kehidupan yang lama seperti berjudi berjina mabok-mabokan narkoba itu sudah membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya memang itu bukti awal dari pertobatan mereka tetapi apakah hanya sampai disitu saja tentunya tidak tapi banyak Kristen yang mandak atau stuck disitu saja karena that is indeed the initial evidence of the repentance but does it stop there of course not but many Christians are stuck none or stuck there karena kenyataan banyak dari mereka yang terluka di kehidupan lama mereka sebelum mengenal Tuhan nah bagian inilah yang perlu disembuhkan tapi sebelum disembuhkan mereka harus menyadari dahulu dan sesudah mereka menyadari hal tersebut mereka perlu bertobat baru bisa disembuhkan because in reality many of them were third in their old lives before the new God well this is the part that needs to be healed but before being healed they have to first realize it and after they realize this they need to repent so they can be healed contoh dalam hal seperti kepahitan atau dendam kekecewaan kebencian karena semua hal ini adalah dosa di mata Tuhan waktu mereka menyadari dan bertobat dengan meminta kekuatan dari Tuhan supaya memampukan setiap kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita dengan kuasa rohnya baru kita mendapat pengampunan dan pemulihan dari Tuhan seperti firmanya di Dua Tawari 7 ayat 14 yang mengatakan, Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. As God said in 2 Kronik 7 ayat 14, If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa waktu kita menyadari kita itu berdosa, baru kita akan meminta pengampunan atau bertobat yang berarti tidak mengulanginya lagi. Dan setelah memperoleh pengampunan, baru kita bisa menerima pemulihan atau berkat dari Tuhan. Yes, we can see here that when we realize we have sinned, then when we ask for forgiveness, repentance, which means not repeating the same mistake, and after obtaining forgiveness, we will receive restoration or blessing from God. Mungkin ada yang di dalam hati kita yang berpikir, ah, kalau cuma sekedar menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, gak apa-apalah, kan lumrah seperti itu. Maybe some of us might think that if we just keep our people's mistakes in our hearts, that's not a problem, it's normal, right? Tapi firman Tuhan di Matthew 18, ayat 21-35 berkata, Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali. But the word of God says in Matthew 18, 21, verse 35, Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sinned against me and I forgive him as many as seven times? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Verse 22, Jesus said to him, I do not say to you seven times, but seventy-seven times. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. Verse 24, when he began to settle, one was brought to him who owed him ten thousand talents. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had and payment to be made. Verse 26, so the servant fell on his knees, imploring him, have passion with me and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekek kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Verse 28, but when that same servant went out, he found out one of his fellow servants who owed him a hundred dinar and saving him. He began to choke him, saying, Pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have passion with me, I will pay you. Verse 30, he refused and went and put him in prison until he should pay the debt. Melehat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed. And they went and reported to your master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I have mercy on you? Maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo, Al-Gojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Verse 34, And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly father will do to everyone of you, if you do not forgive your brother from your heart. Firman di atas menjelaskan dosa kita kepada Tuhan yang begitu besar, yang diumpamakan dengan 10.000 talenta, dan kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Tetapi dosa orang lain kepada kita yang seumpaman 100 dinar saja, sungguh suatu perbandingan yang begitu jauh. Tetapi kita sebagai manusia sering tidak menyadari hal tersebut. The word above explains that our sin against God are so great. It was like 10.000 talents for us to receive forgiveness from God. But the sins of others against us are like 100 dinars. It is truly a huge comparison. But we as people often do not realize this. Kita sering tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Padahal itu cuma kesalahan yang begitu kecil dibandingkan dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Karena kita yang seharusnya mendapat hukuman kematian kekal, tetapi kita malah mendapat pengampunan melalui kematian Yesus Kristus. We often do not want to forgive other people's mistakes, even though it may only be small mistakes compared to our mistakes to God. Because we are the ones who should be sentenced to eternal death, but we receive forgiveness through the death of Jesus Christ. Juga ditegukan di kitab Matthew 6, ayat 14-15 yang berkata, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. It is also enforced in Matthew 6, verses 14-15, which it says, For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengampuni temannya atau saudaranya yang bersalah kepadanya, berarti dia juga tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja, mereka juga sengaja melawan atau melanggar firman ini. Dan seperti firman Tuhan di 1 Yohanes 3, ayat 4 yang berkata, Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Seperti yang Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 3, ayat 4, Di sini jelas dikatakan bahwa pelanggaran akan firman Tuhan, yang adalah hukum Tuhan, adalah dosa. Jadi orang tersebut tidak akan hidup dalam berkat Tuhan, tetapi malah hidup di bawah kutub. Nah, hal ini sangat disayangkan, karena justru banyak Kristen yang tidak menyadari hal ini, karena mereka cuma fokus pada firman-firman Tuhan yang mendatangkan keuntungan atau berkat jasmani bagi mereka. Here, it is clearly said that breaking God's word, which is God's law, is a sin. So the person will not live in God's blessing. But, many people instead live under a curse. Now this is very unfortunate, because many Christians do not realize this, because they only focus on the words of God, which brings physical benefits or blessings. Dan kita bisa lihat di kesaksian saudari Iren tadi, bagaimana waktu dia menyadari bahwa ia berdosa kepada Tuhan, barulah ia bertobat, dan setelah itu ia menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kesembuhan, juga pemulihan atau berkat dari Tuhan. Padahal kita bisa lihat Iren itu sudah sekian lama menjadi Kristen, bahkan sudah pelayanan di gereja. Jadi, di sini bisa dibuktikan bahwa pelayanan bukanlah ukuran pertumbuhan kerohanian seseorang. Tetapi ketaatan akan firman Tuhanlah yang membuat seseorang itu bisa bertumbuh dan menjadi Kristen yang dewasa. And we can see in Sister Iren's testimony, how when she realized that she had sinned against God, only then did she repent, and after that she received forgiveness from God, and healing, and as well as restoration or blessing from God. Even though she had been a Christian for a long time, and even serving in the church. So, this is a proven or a proof that serving in the church is not a measure of someone's spiritual growth. But obedience to God's word is what makes a person grow into a mature Christian. Dan kita bisa lihat, waktu Tuhan memulihkan kehidupan saudari Iren, Tuhan memberkati dia juga secara keuangan. Dan tidak hanya itu, anak-anaknya juga mengalami pemulihan secara hubungan. Ya, tentunya belum sempurna, tapi kalau mereka terus taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka keadaan mereka akan semakin baik dari hari ke hari. And we saw that when God restores Sister Iren's life, God also blessed her financially, and not only that, her children also experience restoration in relationships. Yes, it is not perfect. But if they continue to obey and trust God completely, their situation will be better than ever, day to day. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan menaruh kita ada di RGM ini. Karena Tuhan mau menjadikan kita berjana yang kudus yang akan Ia pakai untuk kemuliaannya. Oleh itu saudara-saudari sekalian, mari kita tanggalkan segala dosa yang menjadi beban bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bagi saudara-saudari sekalian yang saat ini masih menyimpan kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, kepahitan, mari kita mengambil keputusan yang benar sesuai firman Tuhan. Jangan lagi mau hidup di dalam kutub. Jangan lagi mau dibelenggu dan dipenjara oleh musuh dengan tipu muslihatnya yang membuat kita melanggar firman Tuhan. Untuk semua saudara-saudari yang masih menyimpan kemuliaan, 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 mari kita membuat keputusan yang benar sesuai mengikut Tuhan. Jangan lagi mau hidup di dalam kutub. Jangan lagi hidup di dalam kutub. Jangan lagi hidup di dalam kutub. Pada saat kita mau melepaskan pengampunan atas orang-orang yang telah menyakiti kita selama ini, maka kita akan menerima pengampunan dan pemulihan atau restorasi dari Tuhan seperti yang telah dialami oleh saudari kita, Irene. When we want to release forgiveness for people who have hurt us so far, we will receive forgiveness and restoration from God as experienced by our sister, Irene. Malam hari ini, kalau ada di antara saudara yang mau mengambil keputusan untuk mengampuni, mari taruh tangan saudara di dada. Saya akan mendoakan saudara. Tonight, if any of you want to make the decision to forgive, let's put your hand on your chest. I will pray for you. Roh Kudus, terima kasih untuk anak-anakmu yang mau taat sekalipun sakit bagi mereka. Karena itu, ya Tuhan, mampukan mereka. Berikan kekuatan supaya mereka bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti mereka selama ini. Saudara bisa sebutkan di dalam hati saudara, kalau saudara mengampuni, katakan, saya memilih untuk mengampuni si A yang telah menyakiti saya di dalam nama Yesus. Holy Spirit, thank you for your children who are willing to obey even though it hurts them. Therefore, God enable them. Give them strength so that they can release forgiveness to the people who have hurt them all this time. Brothers and sisters, you can say in your heart, I choose to forgive those who have hurt me in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu berkata, bahwa barang siapa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, maka engkau pun mengampuni mereka dan akan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, anak-anakmu dimerdekakan dan disembuhkan oleh engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amen. Terima kasih Tuhan. Tuhanmu bilang, siapa yang memahami mereka yang telah menyakitkan mereka, Anda juga memahami mereka. Dan kami menghubungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini, anak-anakmu di luar biasa dan menyakitkan oleh Anda. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen.